5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 5, pengalamanku Subtema 3, pengalaman di tempat bermain Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang puisi dengan tema lingkungan Mari adik-adik kita belajar puisi dengan tema lingkungan dengan penuh semangat ya Adik-adik semuanya, Benny melihat teman-temannya latihan drama Benny melihatnya minggu lalu Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi Puisi yang dibacakan seperti berikut ini Nah, puisinya berjudul Kupu-Kupu Puisi ini diambil dari lagu Kupu-Kupu Kalian tentu masih ingat ya Kupu-Kupu yang lucu Kemana engkau terbang Lagunya seperti itu Tapi Kupu-Kupu ini akan kita baca karena ini menjadi sebuah puisi Yuk kita baca puisi Kupu-Kupu berikut ini Kupu-Kupu Kupu-Kupu yang lucu Kemana engkau pergi Hilir mudik mencari Bunga-bunga yang kembang Berayun-ayun Pada tangkai yang lemah Tidakkah sayapmu Merasa lelah Kupu-Kupu yang elok Bolehkah saya serta Mencium bunga-bunga Yang semerbak baunya Sambil bersenda-senda Semuaku hampiri Bolehkah Kuturut Itu tadi Puisi Kupu-Kupu Adik-adik Nah adik-adik Dalam setiap puisi Itu pasti ada kata-kata yang indah Dan kata-kata kiasan Kata-kata kiasan Seperti yang kita pelajari sebelumnya Itu adalah kata yang memiliki arti yang lain Atau tidak artis Tidak kata sebenarnya Tidak memiliki arti yang sebenarnya Jadi harus diterjemahkan terlebih dahulu Dicari maknanya terlebih dahulu Itu yang namanya kata kiasan Nah di puisi Kupu-Kupu tadi Itu ada kata-kata Yang mungkin kalian belum paham Artinya atau maknanya Contohnya disini Dalam puisi Kupu-Kupu tadi Ada kata elok Nah elok itu apa ya maksudnya Kupu-Kupu itu elok Nah elok itu adalah Baik, bagus, atau cantik Jadi elok ini salah satu kata kiasan juga Yang belum memiliki arti sebenarnya Nah arti sebenarnya adalah Baik, bagus, atau cantik Lalu tadi ada kata hilir mudik Nah hilir mudik itu artinya Kesana kemari, bola balik, atau mondar mandir Itu arti dari kata hilir mudik Lalu ada kata berayun-ayun Nah berayun-ayun itu artinya Bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang Secara teratur Atau berbuai Atau bergoyang-goyang Nah dikari kan pernah naik ayunan ya Nah ayunan itu kan berayun-ayun Bergantungan bergerak ke depan dan ke belakang Itu berayun-ayun Lalu berikutnya ada kata semerba Nah semerba itu apa ya? Bunga mawar itu baunya semerba Gitu ya Nah semerba itu artinya adalah harum Nah merata harumnya itu wangi sekali Tentang bau yang harum itu semerba adik-adik Berikutnya di puisi kupu-kupu tadi Ada kata bersenda-senda Atau bersenda Nah bersenda itu artinya apa ya? Lalu seperti ini artinya apa nih adik-adik dari gambarnya ini? Nah bersenda itu artinya adalah Berkelakar atau bergurau atau bercanda Itu adalah arti dari kata bersenda Beni anak yang rajin Beni suka membuat puisi Kali ini Beni menulis puisi Nah puisinya berjudul Nyiur Hijau Pada saat jam istirahat Puisi tersebut dibaca oleh Beni Puisinya dibaca di depan teman-temannya Nah ini ada puisi berjudul Nyiur Hijau Ini juga sebenarnya lagu ciptaan dari Ermaladi Tapi bisa kita baca dalam bentuk puisi Yuk kita baca Nyiur Hijau Nyiur Hijau Di tepi pantai Siar siur Daunnya melambai Padi mengembang Kuning merayu Burung-burung Bernyanyi gembira Tanah airku Tumpah daraku Tanah yang subur Kaya makmur Tanah airku Tumpah daraku Tanah yang indah Permai Nyata Itu tadi puisi Nyiur Hijau Ciptaan Ermaladi Nah adik-adik disini tadi juga ada kata-kata Yang akan kita pahami artinya Disini ada kata yang pertama adalah Merayu Nah merayu itu artinya adalah Menyenangkan hati Menyedapkan hati Atau menawan Seperti hiburan dan sebagainya Suaranya merdu memikat Sebenarnya merayu itu lebih tepatnya memikat Kamu merayu ibumu untuk dibelikan mainan Berarti kalian memikat hati ibu kalian Untuk bisa membelikan kalian mainan Itu arti dari kata merayu Lalu tadi ada kata Nyiur Nah nyiur itu ini adik-adik gambarnya Nyiur itu artinya adalah Kelapa atau pohon kelapa Jadi nyiur hijau itu Pohon kelapa Hijau maksudnya Berikutnya ada kata Tanah air Nah tanah air itu apa ya Tanah airku Indonesia Nah tanah air itu artinya apa Apakah artinya tanah dan air Bukan adik-adik Tanah air itu artinya adalah Negeri tempat kelahiran Berarti tanah airku Indonesia itu Berarti tempat kelahiranku Indonesia Jadi tanah air itu artinya Negeri tempat kelahiran Berikutnya ada kata permai Nah permai ini artinya adalah Elok Indah Bagus Cantik Seperti itu adik-adik Ada kata makmur Nah makmur itu apa Makmur itu artinya Serba kecukupan dan tidak kekurangan Keluarga itu sudah makmur Berarti keluarga itu sudah Kecukupan dan tidak kekurangan Itu arti dari kata Makmur Adik-adik Puisi kupu-kupu dan nyiur hijau tadi Merupakan puisi yang bertema lingkungan Ya karena tentang kupu-kupu Tentang nyiur hijau Tentang hewan Tentang tumbuhan Yang hidup di lingkungan kita Puisi merupakan karya sastra Yang memiliki larik atau baris Nah nanti kita akan Pelajari larik itu seperti apa Atau baris itu seperti apa adik-adik Nah setiap bait terdiri Atas beberapa baris Kata-kata pada puisi Itu menggunakan kata kiasan Seperti Kak Citra jelaskan tadi Ada banyak sekali tema dalam puisi Contohnya adalah Puisi bertema lingkungan alam Langkah-langkah nih membuat puisi Kalau adik-adik ingin membuat puisi ya Pertama tentukan dulu tema puisi Misalnya tema lingkungan alam Tentang sawah, gunung, atau pantai Kalau temanya tentang keluarga Bisa kalian mengambil puisi tentang ibu Atau tentang ayah, atau tentang keluarga Juga bisa Nah tentukan dulu kata kiasan Yang akan digunakan dalam puisi Kata-kata yang bagus Yang akan digunakan dalam puisi itu apa Lalu yang ketiga Rangkailah kata kiasan itu Menjadi sebuah kalimat Lalu susunlah kalimat Yang sudah kalian buat itu Menjadi bait yang terpadu Nah adik-adik disini Ada puisi yang berjudul Hijau alamku karya rahma Disini kita akan belajar Mana yang disebut baris Nah yang disebut baris itu Yang ini adik-adik Ini adalah baris Satu deret ini Satu kalimat ini Namanya baris Jadi ini ada berapa baris Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan baris Tetapi ada juga yang disebut Dengan bait Nah disini bait itu terdiri Dari empat baris Bait itu ini Satu apa ya Satu bait itu Bisa terdiri dari empat baris Kalimat puisi Ini adalah bait Nah biasanya ditandai dengan Jarak ya Jarak seperti ini Ini satu bait Ini juga satu bait Jadi ini bait pertama Ini bait kedua Nah biasanya ditandai dengan Apa itu Tandanya adalah Jarak ini Jarak antara bait satu Dengan bait kedua Nah disini ini bait satu Ini bait dua Nah inilah yang disebut dengan Baris dan bait Bait satu ini Terdiri dari empat baris Bait dua juga terdiri Dari empat baris Seperti itu ya Bedanya baris dan bait Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 5 Subtema 3 Khususnya untuk Memuatan Bahasa Indonesia Puisi dengan tema lingkungan Semoga video ini Bermanfaat untuk Adik-adik semuanya Dan kalian Tetap semangat belajar Tetap jaga kesehatan kalian Dan rajin cuci tangan Oke sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi